Ayo Geng, kita coba ulas detail eksteriornya ya untuk TE71 Corolla 1600 GT dengan KE70 Corolla DX Nah, serupa tapi tak sama, kita cari perbedaannya Kita dari bagian moncongnya ya Logonya, ini logo Corolla atau ini logo apa nih, kita lihat C, Corolla Kalau ini logonya GT Spionnya, actionnya krum, kalau ini hitam Velgnya velg kaleng, untuk yang DX Ini khas alloy touring Sini ada decolnya GD Sini tidak ada, polos, cuma ada striping bodinya saja Oke Sekarang menginjak ke bumper Bampernya ada action krum untuk yang klasik atau yang DX Sennya ada disini Kalau yang GT, semua hitam Sennya di bawah, ada lipsnya disini Lips, ini tidak ada ya Kita lihat bagian belakang Atau bagian kaca Kacanya sama ya Kaca depan Sama Bagian Wipernya sama Ini ada antennya Tapi ini kayaknya juga ada ini Tapi tidak terlihat gambarnya Oke Sama semua ini Ya Cuman itu saja bedanya Dan di kerdusnya Bedanya ini Yang GT Sharenya 38 Yang DX Sharenya 37 Ya Oke geng Subscribe ya Biar Sumuknya ini Menjadi berkah Dan menjadi semangat Sumuk loh disini Tidak ada ACnya disini Oke geng Tuan